Intro Kejember membeli bakwan Dimakan di pantai payangan Penyimpangan harus dilawan Kecurangan berani laporkan Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Nami Budaya, Salam Kebajikan Selamat datang di podcast Pegadian Kanwil, Surabaya Episode ke-8 Perkenalkan, saya Riki Yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini Podcast ini dibuat sebagai media edukasi Untuk meminimalisir fraud Podcast akan berlangsung hingga akhir tahun 2022 Dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya Perusahaan saat ini tengah menerapkan budaya akhlat Dimana salah satu dimensinya yaitu loyal Kata loyal atau loyalitas Biasa diartikan sebagai sikap setia Baik kepada perusahaan, atasan maupun rekan kerja Karyawan yang benar-benar loyal Tidak hanya sekedar berkomitmen Untuk membawa perusahaan ke level yang sukses Namun juga harus berani untuk mengutarakan ketidaksetujuan Atau kebederatan kepada siapapun Yang tindakannya menyalahi aturan Karyawan loyal Dilihat dari seberapa besar Dia menunjukkan integritasnya Integritas yang sesungguhnya Yaitu konsisten melakukan hal yang benar Tanpa peduli orang lain tahu atau tidak Tidak dapat dipunggiri Keberanian seseorang untuk melawan tindakan penyimpangan Masih cukup sulit Dengan adanya podcast ini Diharapkan insan pegadaian Akan lebih berani untuk menolak Ajakan Melakukan tindakan yang menyimpang Terutama tindakan fraud Oleh sebab itu Penting bagi kita semua tetap menerapkan budaya akhlak Untuk menyambahkan hati Pikiran Perkataan Dan perbuatan Serta untuk memastikan Bahwa fraud merupakan tindakan yang tidak baik Sehingga harus Dilawan Sesuai dengan tema podcast kita kali ini Pada episode kali ini Kami bangga Bisa mengundang Bapak Bil Rismond Selaku Deputi Bisnis Area Jember Kanwil 12 Surabaya Langsung saja kita sapa Selamat datang Pak Bil Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Baik Miki Baik Pak Bil Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Terima kasih Sudah berkenan hadir Tentunya Sebuah kehormatan Bagi kami Bapak berkenan Meluangkan waktunya Untuk menjadi Narasumber podcast Kita kali ini Pak boleh cerita sedikit Pak Sedang sibuk apa nih Pak Akhir-akhir ini Ya kita lagi sibuk Sudah tahu kan Di detik-detik terakhir Mau di akhir tahun Jadi ibaratnya kita lagi Balapan itu di tikungan Mau masuk finis Jadi kita Mau kejar Tetap tinggal kita Sehingga target Baik itu KPI Maupun bisnis lainnya Itu bisa tercapai dengan baik Luar biasa sekali Pak Sebagai perkenalan awal Bisa diinformasikan sedikit nih Pak Terkait dengan Biodata Perjalanan Bapak Selama di Pegadian Baik Terima kasih Riki Jadi saya ini Sudah 27 tahun Masuk itu tahun 95 Seperti kamu juga Saya itu mulai dari pegawai Terima di Jakarta Itu kurang lebih 2 tahun Saya mulai dari pegawai Alhamdulillah dipercaya oleh Perusahaan Saya mulai mendapat Percayaan itu Menjadi Kasupsi Kasupsi Menarik Kasupsi Itu di Tata usaha Tata usaha Dan operasional Dan operasional Di beberapa japan Dan 4 tahun 2000 Itu saya Alhamdulillah dipercaya Menarik Menarik Itu di Sukabungi Nama japan Cibadang Terus Setelah itu Ya Alhamdulillah juga Karena saya berhasil Meningkatkan kinerja cabang Saya dipercaya lagi Di cabang lebih besar Itu saya ke cabang Yang pertama kali Berdiri di Indonesia Kamu tau gak dimana Dimana pak Kamu aja Tebak-tebakan Itu di kota Sukabumi Sukabumi Di cabang Sukabumi Pertama kali Pegadaian berdiri itu Ada di kota Sukabumi Sukabumi Menarik Nah itu saya Alhamdulillah Saya bisa meningkatkan Kinerjanya juga Dan kelas cabangnya Naik Kalau dulu ada Kelas 1, 2, 3 Nah Sukabumi itu Kelas 3 Alhamdulillah Naik kelas 2 Naik kelas 2 Tapi jabatan saya Masih kelas 3 Dan ketika itu Karena mendapatkan Apesiasi Saya dipromosi Akhirnya di Jakarta Tapi Jakarta Pinggiran Karena kalau masuk Jakarta kota itu Agak berat Betul Banyak Talent-talent yang Masuk ke Jakarta Dan Saya Dibicara di Pancor Mas Depok Kurang lebih 4 tahun Dan itu juga Kinerjanya Alhamdulillah Bagus Bagus juga Dan Alhamdulillah juga Diberikan kepercayaan Oleh Direksi Saya Promosi Promosi Kalau makin tinggi Jabatannya Kan mau gak mau Tantangannya Gual makin besar Salah satunya Dipindah keluar Keren Keluar pulau Saya dapat Di Percaya di Tanjung Minang Pulau Andriau Menarik Ternyata ada Pengembangan Organisasi Ada area Di situ Saya dipercaya Untuk level Yang lebih Leadershipnya Lebih tinggi lagi Itu menjadi Manager area Yaitu Di area Batam Selama kurang lebih 3 tahun 3 tahun Alhamdulillah Setelah itu Masih Mutasi lagi Ke area Bogor Terus ke kantor pusat Sebentar Terus ke Jember Belum dong Aku sabar Jember itu Ekosidennya masih jauh Setelah itu Saya Dipercaya jadi Deputi Dan Alhamdulillah Di Gak jauh-jauh Di Bandung Bandung Nah waktu Ketika Bandung Banyak Banyak hal Yang bisa saya lakukan Saya itu Prestasinya Alhamdulillah Berkat 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 Terus Menarik Luar biasa Gitu Terus Ya karena Satu hal Nah ini Ada kejadian Mengenakan Ada cabang saya Itu yang Apa Pengelolaannya itu Melakukan fraud Melakukan fraud Iya Mau sekarang kan Sebagai pimpinan harus tanggung jawab Nah itulah Profesional Kita harus profesional Dalam bekerja Menerima Konsekuensi Ketika Di suatu tim Ada Sesuatu Ya karena Sesuatu Walaupun kita yang Tidak melakukan Tidak ikut menikmati Padahal kita sudah melakukan yang terbaik Betul Namanya nasib kan Ya udah Kita terima Dengan lapang hati Mudah-mudahan Ya insya Allah Semua rezekikan Sudah Mudah-mudahan itu yang terakhir ya Saya harap Ya jangan ada lagi lah Bikin pusing Iya Betul Jadi Dengan pengalaman yang sudah 27 tahun ini Di begadian Sudah berapa kali nih pak Bapak Mengikuti acara podcast Seperti Fraud kali ini Kalau saya Kalau gak salah ya Mas jari sih Terus sering Karena sibuk di bisnis ya Kalau di area Saya berapa kali untuk Di youtube Bikin sendiri Itu Udah Oke Jadi kalau yang Atas nama perusahaan yang resmi Begini baru sekali nih Baru sekali Jadi gimana nih Perasaan bapak Satu penghormatan bagi saya Baik Dan Bisa menginspirasi Bisa memotivasi Teman-teman Sehingga bisa meningkatkan Kinerjanya lagi Baik Betul sekali pak Jadi Podcast kali ini Merupakan salah satu program Dari Ganyang Frot Bagaimana pendapat bapak Terkait adanya podcast Sebagai media edukasi Terkait dengan Penjagaan Frot Jadi sekarang kan Kita udah tau kan Hampir 70% Iya Iya kan Karyawan kita Milenial Iya betul Kalau gak lewat podcast nih Kurang pas Kurang pas Garing gitu Setuju jadi ya pak ya Ada podcast ini ya pak ya Kalau ada WA-WA gitu Iya Tapi gak cukup Betul Perlu yang sifatnya visual Visual Biar lebih dekat Betul Penyampaiannya bisa langsung Walaupun direkam Atau nanti Bisa siaran langsung kan gitu Betul Dan semoga dari Insan Pegadaian Dapat memahami Makna dan inti Terkait dengan podcast Yang ingin kita sampaikan Nah kalau dengan Temanya Frot Nah ini lagi Memang Akhir-akhir ini Memang lagi perlu nih Penyampaian Frot ini Supaya Ya Jangan sampai terjadi Di lingkungan kita Yang terdekat Terutama ya di area saya Ya betul Nah ini menarik nih pak Memang Tidak dapat dibungkiri ya pak Kasus-kasus Frot ini Banyak sering terjadi Di luar sana Dan Tidak akan menutup kemungkinan Akan terjadi juga Di perusahaan yang Perusahaan kita ini Bagaimana pendapat bapak Terkait hal ini Ya pertama-tama Masalahnya ini kan Terkait dengan Kedisiplinan ya Disiplin Terkait disiplin ini Tentu kita harus Patuh dengan SOP Terus juga tergantung Leadership dari pimpinan Ya Yang terakhir Ya kembali lagi Ke masing-masing individu Betul Makanya Saya pendekatannya Lebih banyak Ke agama Agama Sadar dengan Tanggung jawab Dan Seagama itu kan Semua Insan pegadaian Pasti sudah dapat Ilmu agama kan Nah harapannya Kalau kita ingat Dengan agama Insya Allah Akan terjadi Fraud ya Kalau ingat nih Kadang-kadang orang Lupa ingatan Siap menarik Menarik Bagaimana cara Menanamkan nilai-nilai Budaya akhlak Kepada karyawan Agar tidak ada niatan Untuk melakukan Tindakan fraud Yang pertama Yang pertama Saling mengingatkan Betul Karena aturan banyak Terus yang dua Monitoring itu harus Terus dilakukan Yang ketiga Ya harus lebih Enggit ya Antar karyawan Antar karyawan Saling peduli Saling mengingatkan Jangan sampai Kalau ada sesuatu Tidak ada yang mengingatkan Ada karyawan nih Sedang melakukan fraud Tapi temannya Game-game aja Pura-pura gak tahu Tidak mengasih Masukan Tidak melaporkan Itu yang Tidak ada pencegahan Karena yang penting itu Pencegahan dulu Iya pencegahan Namanya Manusia itu penurunan hilap Manusia Ya setuju-setuju Kalau ada Yang Mengingatkan Ada yang Mencegah Iya betul Itu insya Allah Gak bisa Apa mungkin kecil Keuji mungkinan Walaupun mungkin Ya kalaupun Ada Lobang-lobang pun Gak terlalu banyak Risiko kan tetap ada Iya betul Selain tetap menerapkan Nilai-nilai budaya Akhlak Kita juga harus Lebih peka terhadap Sekitar ya pak Apalagi Sebagian besar Pelaku fraud Biasanya Pegawai yang seringkali Merupakan orang Kepercayaan Menurut bapak nih Bagaimana Mengenali ciri-ciri Pelaku fraud Ya yang pasti sih Kan tadi Orang-orang penting Orang-orang penting Bagus Bagus Yang punya Apa Onang Iya Yang kedua Gaya hidupnya Mewah Gaya hidup yang mewah Berlebihan Pergaulannya juga Luar Biasanya Banyak keudaan Disitu Iya Juga Orangnya tuh Gak terbuka Gak terbuka Bisa jadi juga Itu Diam Atau Menyendiri Iya Betul Itu Kurang lebih Seperti itulah Jirinya Iya betul Nah Seseorang tidak akan Memiliki kesempatan Jika tidak mendapat Dorongan atau tekanan Untuk berbuat curang Menurut bapak Bagaimana Kita harus bersikap Jika ada Seorang pemimpin Yang menekan Bawahannya Untuk berbuat curang Cocok nih buat Sebagai pemimpin Kalau saya insyaallah Gak mau Kalau kita Arah-arahin yang gak benar Saya gak mau Ya pasti ya ditolak dong Ki Iya Jangan mau teman-teman Kalau ada Yang nyuruh Atasan Melakukan tindakan Di luar SOPE Berkonsekuensi Ke Apa Hukuman Merugikan perusahaan Jangan mau Disini nih Teman-teman Jadi Jangan sampai ketika Teman-teman nih Didorong oleh atasan Untuk melakukan tindakan fraud Jangan sampai Mau untuk mengiakan Harus berani menolak Ya Betul sekali Pak Bil Terima kasih Memang fraud bisa terjadi Dimana saja ya Pak Mungkin kalau di perusahaan kita Yang rawan itu Di bagian pelayanan Bapak sebagai Deputi bisnis Sudah Selayaknya menjadi Rol model Khususnya untuk Area Jember Lalu Bagaimana Bapak dapat Menanamkan Sikap dan pola pikir Pemimpin kepada Karyawan di bawah Tanggung jawab Bapak Ya yang pasti Ki Kita tuh kan Sebagai pembimpinan Tuhan akan dilihat Orang banyak Betul Ya kita harus memberikan Keladan contoh Contoh Ya Tukuri Handayani Betul 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 Biasanya Apalagi sekarang kan Banyak anak-anak muda Pegawai kita Iya Ya anak-anak muda Kalau gak memberikan contoh Pastikan Ya di Apa ya Bisa diomongin Di belakang kan Iya betul betul Bapak udah Mengarahkan Atau Menyuruh Tapi Bapak sendiri tidak Iya Itu kemampuan Gila itu pertanyaan Iya Akhirnya Betul 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 Setuju setuju Nah Sebagai deputi bisnis Tentunya harus Bisa mengayomi Semua karyawan Di area Jember ini ya Pak Melakukan Kerjasama yang baik Untuk Menciptakan Suasana kerja Yang harmonis Antara atasan Dan bawahan Atau sebaliknya Bahkan untuk Sesama rekan kerja Nah Bagaimana nih Menurut Bapak Untuk menciptakan Suasana tersebut Pak Ya ini Masalahnya kan Ini terkait dengan Engagement ya Ya kita harus Pertama ya tadi Kembali lagi Ke trust Nah tentu Juga ditambah Suasana kekeluargaan Ke akrabahan Itu juga penting Betul betul Sehingga Melakukan Aktiviti-aktiviti Yang tidak Monoton Betul Harus diselingin Kegiatan-kegiatan Yang mungkin Bisa memberikan Keterikatan Ya Antara bawahan Dan atasan Betul Jadi kita harus Melakukan Itu pertama Trust itu harus dibentuk Juga Suasana Keagraban Kekeluargaan Antara tim Itu juga harus dibuat Dengan berbagai macam Event Pegiatan Dan sebagainya Ya betul Setuju sekali Pak Bill Nah seringkali Ada saja Oknum Mengajarkannya Untuk melakukan penyimpangan Dan diiming-imingi Imbalan Agar Tidak melaporkan Perbuatannya Nah Ada pepatah Mengatakan Berani Berkat Berani karena benar Takut karena salah Seseorang yang jujur Pasti Berani Untuk mengatakan Hal yang sebenarnya Tetapi Seseorang yang berbohong Akan takut Ketika ditanyakan Hal yang sebenarnya Bagaimana Menurut Bapak Pepatah ini Digaitkan dengan Pelaku fraud Ya Intinya Seperti itu ya Jadi kalau Berkata jujur Itu sulit ya Iya betul Pak Kadang kenyataan itu Lebih sulit Dibandingkan Nah ini Banyak Hal-hal yang menggoda Orang kadang-kadang Gak bisa jujur Iya betul Ego Betul Dari Seseorang Iya Padahal kalau kita jujur kan Itu demi kebaikan Demi kebaikan bersama Agama kan Salah satunya Kita harus jujur Jujur Berkata jujur Betul Jadi yang menurut saya Harus jujur Nah betul Menarik sekali Ya banyak Dampaknya Nah terakhir nih Pak Apa pesan Bapak Yang ingin disampaikan Untuk Insan pegadaan Yang menonton Podcast Fraud kali ini Baik Dan tentunya Dan tentunya Pada Suruh karyawan Terkait dengan Kenyang Prodini Saya pesan Jangan sampai kita Melakukan hal-hal yang Dijak Terpuji Terutama Merugikan kita Kalau ada yang Menurut kita Melakukan Kita akan Prod Itu tolak Karena itu Akan merugikan Jadi kita Warga Dan lingkungan Jadi stop Prod Ayo kita laksanakan Pekerjaan dengan sebaik Baik Terima kasih Pak Abil Sangat menarik sekali Diskusi kita kali ini Semoga kita bisa Bertemu di podcast Selanjutnya Ada beberapa Poin-poin penting Dari Kegiatan podcast Kita Kali ini Yang pertama Jika ada Pemimpin yang Mengajak bawahannya Untuk melakukan Tindakan fraud Seharusnya sebagai Bawahan Harus berani Untuk Menolak Tindakan tersebut Kedua Ada beberapa Ciri-ciri Orang yang Memiliki potensi Fraud Yaitu Diantaranya Dia adalah Orang-orang Yang memiliki kepentingan Itu pertama Yang kedua Adalah orang-orang Yang hidupnya itu Hedonisme Kemudian Untuk Meningkatkan Atau Mencegah Perbuatan fraud ini Sudah Seharusnya Adanya Injudgment Antara Atasan dan bawahan Dan juga Bawahan dengan atasan Bisa jadi Melakukan kegiatan-kegiatan Di luar kantor Nah Itu poin-poin penting Yang perlu Saya sampaikan Kepada Insan Pegadean Agar Di luar sana Ketika Adanya kesempatan Untuk tindakan Fraud ini Teman-teman Insan Pegadean Bisa menolak Atau Mencegah Fraud terjadi Terima kasih Pak Bil Sangat menarik Sekali ya Pak Pembahasan kita Pada episode Kali ini Semoga Seluruh Insan Pegadean Terhindar Dari Gaya hidup Hedonisme Amin Agar tidak sampai Melakukan hal-hal Yang melanggar hukum Semoga Tips-tips Dari Bapak Yang berikan Dapat diimplementasikan Untuk menuju Zero Fraud Sampailah pada akhir Podcast episode Kali ini Terima kasih juga Untuk seluruh Insan Pegadean Yang menyaksikan Podcast Dari awal Hingga akhir Izinkan Saya menutupnya Dengan pantun Ke Jember Membeli Bakwan Dimakan Di pantai payangan Penyimpangan Harus dilawan Kecurangan Berani laporkan Saya Riki Selaku host Pamit undur diri Jaga diri Jaga sesama Jaga perusahaan kita Be aware No fraud Keep fighting To the top Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.